Penyaluran kredit properti pada tahun lalu menunjukkan pertumbuhan yang positif. Tercatat realisasi penyaluran kredit hingga November 2017 tumbuh 10,28 persen. Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia Sri Nur Hidayati mengatakan penyaluran kredit properti tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan kredit industri perbankan yang hanya mencapai 7,24 persen. Bank Indonesia pun optimistis kredit properti akan naik pada tahun 2018. Pertumbuhan kredit properti tahun ini diakini membaik seiring pulihnya perekonomian nasional serta membaiknya harga komunitas batu bara dan CPO. Sri menambahkan pertumbuhan kredit properti tahun ini juga dipengaruhi oleh berlangsungnya pilkada dan persiapan pemilu yang berlangsung tahun ini.